Dari pemeriksaan sebelumnya, saya dinyatakan mengalami PCOS, dok. Saya sudah mencoba untuk terapi hormonal, sudah berkali-kali, tapi belum juga menunjukkan hasil. Sekarang saya merasa ada benjolan di payudara saya. Saya nggak merasakan nyeri sih, tapi saya khawatir itu kenapa ya, dok? Oke, Mbak Jebi, Mas Rizky. Jadi pada saat Anda merasakan mulai menemukan benjolan di payudara, mungkin memang ini ada hubungannya dengan terapi hormonal yang Anda sudah lakukan. Tapi juga bisa merupakan kondisi koinsidensi. Jadi tidak ada hubungan dengan terapi yang Anda alami. Ngomong-ngomong, Mas Rizky sudah periksa sperma analisa belum sebelumnya? Belum, dok. Belum ya. Jadi nanti kita harus lakukan eksplorasi juga kepada Mas Rizky, karena ternyata penyebab ketidakmampuan pasangan untuk mendapatkan keturunan atau invertilitas ini tidak semata-mata disebabkan oleh kaum wanita. Sekiranya 20% dari kegagalan pasangan untuk mendapatkan keturunan ternyata disebabkan oleh faktor sperma. Oke, ayo kita washi dulu yuk. Ya, jadi dari gambaran USG kali ini memang diagnosis PCOS memang sudah bisa ditegakkan ya Mbak J.B. Jadi nanti ada pemeriksaan lab dan pemeriksaan HSG yang harus Anda lakukan untuk follow up selanjutnya. Jadi nanti kita ketemu lagi saat hasil lab dan HSG serta pemeriksaan sperma analisa Mas Rizky jadi. Baik, terima kasih dok. Sama-sama. Ya Mbak, ini untuk hasilnya bisa diambil besok ya. Ya, baik Sos. Terima kasih. Namaku Jebi Jebi Az-Zahra Pagi Wanita dengan seorang suami yang sangat tabah Namun aku istri yang belum seberuntuh istri-istri lainnya Di keluarga kecil ini sudah lebih dari 6 tahun kami menikah Namun belum dikaruniai seorang buah hati Aku berangkat dulu ya, Ma Hati-hati di sana Assalamualaikum Assalamualaikum Hati-hati ya, Sayang Good luck Semangat ya Berangkat dulu, Ma Assalamualaikum 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 Kebiasaan kamu ini Masuk ruangan gak pake ketok tindu dulu Ini loh dok Saya Bawa hasil rekap medik Pasien-pasien kita sebelumnya Kenapa kamu? Lagi serang banget ya Sampai senyum-senyum sendiri Emang ketara banget ya dok? Jadi dok Tadi malam itu Tadi malam itu Saya habis keluar sama gemetan saya dok Terus Terus Saya diajak muter-muter Terus makan bakso di kenjeran Dunia serasa mirip berdua dok Ayam B Ayam B Ayam B Biasa kamu Selama ini aku melawat anak-anak dengan tulus Bukan semata-mata karena Profesiku sebagai dokter spesialis anak Tapi ya Karena Aku sangat mencintai mereka Iya dok Saya tau betul Bagaimana dokter memperlakukan anak-anak Beribu-ribu cara sudah aku lakukan Sudah aku tulis semua tips-tips Bagaimana caranya memiliki buah hati Tapi ya Sampai saat ini Semua itu hanya Angan-angan saja Aku juga berharap Suatu saat Bisa merawat anakku sendiri sus Mengikuti setiap perkembangannya Berjeloteh dengannya Membelainya Memperhatikan senyumnya Ya Pokoknya semuanya tentang dia yang Sekarang masih aku tunggu Aduh Maaf ya dok Gara-gara saya Dokter jadi galau Gak apa-apa sus Saya hanya Sekedar mencurahkan isi hati saja Maaf ya Kalau terlalu mendramatisir Apaan sih dok Gak apa-apa Menurut saya Itu adalah ungkapan Perasaan dokter Yang sangat Terus Halah Ngomong-ngomong jalan terus Sama ayang Beb Kapan ngasih saya undangan nikahan Hmm Pengennya sih Secepatnya dok Tapi Ayang Beb bilang Perlu mengumpulkan uang Saya ya Hanya bisa sabar dok Yang penting Hatinya Sudah saya ikat Terat-terat Jangan percaya Eh Ngomong-ngomong Ada pasien baru lagi Tapi Jangan senyum-senyum ya Nanti anak-anak tuh takut loh Sama kamu Nah cepat-cepat Siap dong Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Pakisa yang Kenapa sayang Nggak apa-apa kok Kamu lagi sakit ya Nggak Mungkin cuma efek obat aja Nggak apa-apa Sarapan ya Yuk Sunya desempen Sampai Saya -kan Saya Lalu bagaimana keadaan istri saya dok? Jadi gini ya Mas Rizky, dari pemeriksaannya Mbak Jebi yang sudah dilakukan dari USG-nya, nah kita mencurigakan itu mengarah ke benjolan jina, jadi bukan benjolan ganas. Yang biasa kita sebut fibroadenoma. Nah untuk benjolan jina ini kami sarankan emang segera diambil, karena untuk tahu kepastian dia jina atau ganasnya itu dengan pengambilan benjolan. Nah pengambilan benjolannya ini bisa dilakukan dengan teknik MIBS. Teknik MIBS itu jadi pengambilan benjolan jaringan, jaringannya diambil sedikit-sedikit dengan menggunakan alat vacuum assisted biopsi atau VAB. Nah setelah diambil benjolannya nanti, kalian akan diperiksakan ke bagian patologi anatomi untuk tahu apakah itu jina benar sesuai dengan kecurigaan kita atau di sana ternyata ada suatu sel keganasan. Pokoknya lakukan yang terbaik untuk istri saya dok. Baiklah kalau gitu besok kita akan segera jadwalkan untuk tindakan MIBS-nya ya. Mbak Jebi, ini kita sekarang mulai ya tindakannya. Mbak Jebi, ini kita sekarang mulai ya tindakannya. Oke, udah selesai Mbak Jebi. Ya, terima kasih dong. Maaf sebelumnya dok, sebenarnya saya sudah pernah direkomendasikan untuk ke dokter bedang untuk memeriksa benjolan di payudara saya. Namun karena saya belum berani, akhirnya tertunda. Lalu bagaimana hasil MIBS dan biopsinya dok? Ya, oke. Tenang dulu ya pak, jadi kalau dari hasil MIBS-nya dan benjolannya itu sudah dipereksakan ke bagian patologi, nah ternyata memang tidak ada keganasan. Dia hanya fibroadenoma mama aja yang biasa kita sebut FAM. Memang benjolan seperti ini ada beberapa yang merupakan keganasan. Tapi untuk Mbak Jebi, Alhamdulillah dia bukan keganasan. Tapi ini bukan kanker kan dok? Jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Alhamdulillah ini bukan merupakan kanker. Ini hanya benjolan jina aja. Namun beberapa dari benjolan jina ini memang ada yang, berapa persen itu ada yang keganasan. Berupa tumor ganas. Tapi untung Alhamdulillah untuk yang Mbak Jebi ini setelah diperiksakan ternyata bukan keganasan. Alhamdulillah. Setelah melakukan MIBS, akhirnya aku dinyatakan sembuh dan bisa kembali melakukan aktivitas. Selamat menikmati. Bagaimana keadaan Jebi? Baik, Ma. Mama cuma khawatir. Sudah enam tahun lebih loh. Terapi hormonal pun sudah dilakukan. Tapi belum ada tanda-tanda kehamilan pada Jebi. Apa Jebi nggak mau mencoba cara yang lain? Maksud Mama? Tidak apa-apa sih, Riz. Mama cuma tidak mau terlalu berharap lebih pada seorang menantu. Jangan bicara seperti itu, Ma. Jebi sudah berjuang sekuat yang dia bisa. Mungkin ini belum waktunya. Tolong hargai Jebi. Tolong, Ma. Aku, kamu semestinya Mengharapkan pemberiannya Untuk pelengkap cinta kita Hingga nanti ada suaranya Memanggil menunggu pulang Hingga nanti ada tangisannya Memenuhi rumah kita Ini tentang karunia cinta Dokter Dokter Duduk aja, Sus Duduk aja Maaf dong Masa ya Baru sembuh Nggak apa-apa, Sus Ngomong-ngomong Gimana selama saya tinggal Nggak ada masalah, kan? Aman terkendali, dong Tapi, Dok Ada sedikit yang nggak aman Apa itu? Hati saya, Dok Mulai, mulai, mulai Saya putus sama Ayam Beb Ternyata ya, Dok Ayam Beb saya itu udah punya istri Dan dia nggak pernah kasih tahu saya Ih, saya tinggalin lah Walaupun begini-begini Level saya itu bukan jadi seorang pelakor Ya kan, Dok Sabar ya Tenang, Dok Saya kuat kok Lagi yang kamu percaya aja Loh, kenapa, Dok? Ngomong-ngomong soal pelakor Saya jadi khawatir, Sus Ya, meskipun suami saya Jauh dari kemungkinan itu Tapi dengan kondisi rumah tangga saya yang sudah 6 tahun menikah Belum punya anak Saya jadi khawatir aja Shhh Gak boleh ngomong gitu, Dok Amu ngerti lu? Alu? Ya nggak boleh ya Aduh, saya harus berusaha lebih keras lagi kalau gitu ya Tuh! Kita harus lebih semangat, Dok Sebentar ya, saya udah telpon Sebentar ya Berbagai macam cara sudah saya coba, Dok Bahkan terapi hormonal pun sudah Tapi selama 6 tahun ini Hasilnya selalu nihil Apa ada program lanjutan agar saya bisa cepat punya anak, Dok? Jadi memang untuk kasus invertilitas yang anda berdua alami saat ini Memang sudah merupakan indikasi untuk dilakukan tindakan program kehamilan yang lebih spesifik Seperti inseminasi misalnya Kalau memang anda berdua berkenan untuk melakukan program ini Kita bisa mulai untuk melakukannya Dan anda bisa kontrol pada saat haid hari ketiga Oke, seperti yang kemarin kita akan lakukan USG transvaginal lagi ya, Mbak Relax Wah, Alhamdulillah Ada 4 sel telur yang matang, Mbak Jaby Dan kondisi rahimnya juga siap untuk jadikan tempat tinggal janin Selanjutnya, saya akan melakukan injeksi untuk memecahkan sel telur agar bisa dibuahin Siap ya, Mbak Jaby? Ya, siap, Dok Terima kasih, Dok Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kita akan menikmati Kita akan menikmati alat, Mbak Jaby Oke, ini legnya Gimana? Sakin? Enggak ya Oke Alhamdulillah Sudah selesai Mbak Yefi Semoga ingin kita berhasil ya Amin Iya terima kasih ya dok Sama-sama Bermain dengan mereka saja Sudah membuatku bahagia Apalagi Melihat senyummu nanti sayang Bagaimana hasil inseminasi saya dok? Dari hasil USG memang didapatkan Kantong kehamilan Tapi Sayangnya Hasil beta HCG tidak didapatkan Kenaikan yang signifikan Jadi bisa disimpulkan bahwa Kehamilan ini tidak bisa berlanjut Terima kasih sudah menonton PEMBEN proactive porte yaitu 元ik selamat menikmati maafin aku ya mas enggak apa-apa sayang mama silahkan ini makan ya impian semua orang tua menginginkan anaknya bahagia bahagia utuh bersama buah hati di tengahnya maaf ma apa mungkin nanti sampai mama menutup mata mama tidak pernah merasakan menimang seorang cucu atau panggilan nenek dari seorang anak yang membuat hatinya nenek tenang dengan mendengar celotehannya saja maaf ma enggak apa-apa Jeb Jebi sudah berusaha mungkin mama yang kurang beruntung atau atau memang Jebi ma yang kurang pantas ayo 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 Terima kasih telah menonton. 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 Jawab, Mas. Jawab! Sayang. 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 Buka pintunya. Sayang. 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 Buka pintunya. Sayang. Sayang. Mau kemana kamu, Sayang? Kemana? Ketempat dimana orang-orang bisa nerima kekurangan aku. Ngomong apa kamu, Sayang? When I'm not expected anymore, it's time for me to go Lingkungan, teman-temanku, bahkan mama mertu aku sendiri Mungkin aku bukan orang yang diinginkan dalam keluargamu, mas Aku bukan itu yang gagal Aku gak bisa majuin kamu karena aku gak bisa hamil Aku kalah Lepaskan aku, mas Allah menyerah Sedihanku, henti disediakan Aku mulus menikahimu, karena aku mau Bukan atas hal-hal lainnya Sampai detik ini, aku masih milikmu Dan selamanya pun selalu begitu Akhirnya aku sadar Setiap dari kita diberikan tanggungan olehnya Tanggungan ini dapat berupa harta, barang, seseorang, dan berbagai hal lainnya Aku percaya jika hal ini diberikan bukan semata atas keinginannya saja Ada tanggung jawab dan kepercayaan Ada tanggung jawab dan kepercayaan yang juga diserahkan bersamanya Mungkin aku belum dipercaya Atau belum dianggap sanggup untuk menghidupi satu orang nyawa lainnya Atau mungkin Atau mungkin kekuranganku ini sebagai sebuah ujian Yang memang sudah digariskan untuk terjadi pada kami Karena kami sanggup untuk hidup tanpa adanya mereka Bukankah ujian diberikan saat seorang makhluk mampu melewatinya Saat suatu hal tak kita dapatkan Berhenti mengutuk dirimu seolah kau tak pantas untuk tersenyum dan bahagia Berhenti memenci keadaan seolah tak ada lagi nikmat yang tersisa Berhentilah merasa gagal Ia memberikan nikmat tanpa adanya batasan ruang dan waktu Kita hanya terfokus pada kurangnya saja Mata ini harus melihat banyak hal Agar sadar dengan keadaan sekitar Aku bangkit dan mencoba menata semuanya kembali Sejak saat itu Aku fokus menebar manfaat bagi sesama Dan menjadi orang tua asuh untuk beberapa anak yatim yang aku biayai Aku mencoba melupakan kekuranganku Tapi bukan tanpa usaha Karena suamiku juga menyarankanku untuk tetap berkonsultasi pada dokter kandungan Untuk kedua kalinya di MediKel Dan menjalani lagi program inseminasi Sayang Ya? Ini kan kamu sudah masuk hari ke-14 Apa kamu nggak mau cek? Nggak usah dulu mas Aku lebih bisa menikmati hidup Walaupun mereka bilang Wanita seutuhnya adalah wanita yang bisa melahirkan Bagiku Wanita seutuhnya adalah mereka yang sebanyak-banyaknya menebar manfaat bagi sesama Dan aku telah membuktikannya sendiri Mas! Mas! Ada apa sayang? Bagaimana hasil inseminasi istri saya dok? Dari evaluasi beberapa tes yang telah dilakukan Ternyata Alhamdulillah Selamat Mbak Jebi Mas Rizky Inseminasinya berhasil Alhamdulillah Mas aku hamil Dari dalam perut ini Kau akan lahir dan melihat dunia Nah Semoga Kau akan jadi anak yang berguna Bagi orang di sekitar Artinya Mendapatkan yang sepantasan Aku, kamu semestinya Mengharapkan pemberiannya Untuk pelengkap cinta kita Hingga nanti ada suaranya Memanggil menunggu pulang Hingga nanti ada tangisannya Memenuhi rumah kita Ini tentang karunia cinta Ini tentang karunia cinta Terima kasih Terima kasih